Israel serangkam pengungsi di Rafah, sedikitnya 22 tewas. Terima kasih telah menonton! Ketenda-tenda pengungsi di kota Rafah, di selatan Gaza pada hari Minggu. Petugas medis Palestina mengatakan banyak orang lainnya terperangkap dalam puing-puing yang terbakar. Serangan ini terjadi dua hari setelah Mahkamah Internasional memerintahkan Israel untuk mengakhiri serangan militernya di Rafah, di mana lebih dari separuh penduduk Gaza mengungsi sebelum dimulainya operasi militer Israel ke kota itu pada 6 Mei lalu. Puluhan ribu orang masih bertahan di daerah tersebut, sementara banyak lainnya telah mengungsi. Rekaman dari tempat kejadian menunjukkan kerusakan yang sangat parah. Tentara Israel dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi serangan tersebut, dan mengatakan serangan itu menghantam sebuah instalasi Hamas, di mana para anggota senior Hamas berada. Ditambahkan, mereka mengetahui adanya laporan warga sipil yang luka-luka dan sedang melakukan penyelidikan. Menteri Pertahanan Yoav Galant berada di Rafah pada hari Minggu, dan kantornya mengatakan ia telah diberi pengarahan tentang pendalaman operasi di sana. Seorang juru bicara Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina, Palestinian Red Crescent Society, mengatakan jumlah korban tewas kemungkinan besar akan meningkat, karena upaya pencarian dan penyelamatan terus berlanjut di lingkungan Tal Al-Sultan Rafah, sekitar 2 km, 1,2 mil, barat laut dari pusat kota. Organisasi itu menggarisbawahi lokasi tersebut telah ditetapkan oleh Israel sendiri sebagai area kemanusiaan. Dan kawasan itu tidak termasuk dalam wilayah yang diperintahkan militer Israel untuk dievakuasi awal bulan ini. Serangan udara itu dilaporkan terjadi beberapa jam setelah Hamas menembakkan serangkaian roket dari Gaza, yang memicu sirene serangan udara hingga ke Tel Aviv untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Dalam sebuah pertunjukan ketahanan lebih dari 7 bulan setelah serangan udara, laut, dan darat besar-besaran yang dilancarkan Israel. Tidak ada laporan langsung mengenai korban jiwa dalam serangan roket jarak jauh pertama dari Gaza sejak Januari itu. Sayap militer Hamas mengaku bertanggung jawab. Militer Israel mengatakan delapan proyektil menyeberang ke Israel setelah diluncurkan dari Rafah dan sejumlah berhasil dicegat. Dan peluncurnya dihancurkan. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan pada hari Minggu mengatakan kepada tentara IDF di Rafah bahwa tujuan operasi militer di kota itu adalah untuk menghancurkan Hamas dan mengembalikan para sandera. Associated Press melaporkan dalam video yang dikirim Kementerian Pertahanan Israel tampak galant mengatakan, ingat tugas kalian adalah menghancurkan Hamas memenangkan kampanye ini. Tugas kita adalah membawanya hingga ke tingkat selanjutnya di jalur Gaza dan di seluruh Timur Tengah. Sebelumnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah mengatakan Israel harus mengambil alih Rafah untuk menghancurkan sisa batalion Hamas dan mencapai kemenangan total terhadap kelompok militan yang baru-baru ini mengelompokkan diri kembali di beberapa bagian Gaza, di mana Israel sebelumnya melancarkan operasi militer. Pemerintah Israel tengah menghadapi tekanan besar untuk membuat kesepakatan dengan Hamas guna, membebaskan sisa sandera yang ditahan. Sementara Hamas menolak melakukan hal itu tanpa jaminan berakhirnya perang dan penarikan penuh seluruh pasukan Israel. Galant mengatakan kepada sejumlah personil pasukan Israel bahwa, terkait isu sandera, kita telah melakukan upaya luar biasa, dan akan terus melakukannya di masa depan dengan segala cara yang memungkinkan, secara fisik dan dengan mencapai kesepakatan. Ribuan warga Israel berunjuk rasa di Tel Aviv pada Sabtu, untuk menuntut pemerintah agar mengambil tindakan segera untuk memulangkan sandera yang ditahan di Gaza. Demonstrasi kembali mencuat setelah beberapa jenazah sandera Israel ditemukan. Seorang koresponden kantor berita Perancis, AFP, melaporkan para pengunjuk rasa mengheningkan cipta selama satu menit di lapangan sandera Tel Aviv untuk menghormati para tawanan yang jenazahnya ditemukan oleh pasukan Israel bulan ini. Tentara mengatakan pada Jumat bahwa pasukan telah mengambil jenazah tiga sandera dalam operasi semalam di Jabalia, di jalur Gaza Utara. Militer Israel dalam pernyataannya mengatakan jenazah Canan Yablongka, Michel Nissenbaum warga Brazil-Israel, dan Orion Hernandez Radu asal Perancis-Meksiko ditemukan, dan keluarga mereka diberitahu setelah identifikasi forensik. Dalam beberapa jam lagi, saya akan menguburkan saudara laki-laki saya yang berusia 42 tahun. Saya sudah takut momen ini terjadi, kata Afifit, saudara perempuan Yablongka, pada unjuk rasa pada Sabtu. Saudaraku, aku berjanji akan terus berteriak, mendukung, berjuang, dan melakukan segalanya agar semua sandera pulang dengan selamat. Mereka harus dikeluarkan dari neraka ini sekarang, kata Afifit. Jenazah empat sandera lainnya, Ron Benjamin, Yitzhak Glerenter, Shani Luke, dan Amit Buskila, ditemukan minggu lalu. Protes lain yang menyerukan pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan pemilihan umum dini digelar tak jauh dari demonstrasi pembebasan sandera itu. Perang terbaru yang meletus di Timur Tengah dimulai pada 7 Oktober, ketika Hamas menyerang Israel, menewaskan 1.200 orang, dan menyandera 250 orang. Sekitar 100 sandera masih berada di Gaza, termasuk sekitar 30 orang yang menurut tentara tewas. Israel sejak itu membalas dengan serangan udara dan darat di Gaza yang dikuasai Hamas, yang disetujui kedua belah pihak telah menewaskan sedikitnya 30 ribu orang. Israel mengatakan mayoritas korban tewas adalah kombatan. Kementerian Kesehatan yang dikelola Hamas mengatakan 30-55 ribu orang tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Namun, Kementerian tidak memberi perkiraan berapa banyak korban tewas yang merupakan kombatan. Hampir 3 perempat dari 2,3 juta penduduk Gaza menjadi pengungsi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, hampir seluruh penduduk berisiko mengalami kelaparan. Israel mengebom jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu, sehari setelah Pengadilan Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, memerintahkan mereka untuk menghentikan operasi militer di kota selatan tersebut. Makamah Internasional, International Court of Justice atau ICJ, juga menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas, beberapa jam setelah militer Israel mengumumkan pasukan mereka menemukan tiga jenazah lagi yang dari Gaza Utara. Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu, yang perintahnya memiliki kekuatan hukum tetapi tidak dilengkapi dengan alat penegakan langsung, juga memerintahkan Israel untuk menjaga agar penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza tetap terbuka. Penyeberangan itu ditutup awal bulan ini saat serangan dimulai terhadap kota tersebut. Israel tidak memberikan indikasi bahwa mereka bersiap untuk mengubah haluan di Rafah dan bersikeras bahwa pengadilan telah melakukan kesalahan.